riset ataupun penelitian ini. Maka itu, saya yakin dan percaya bahwa tema yang kita usung pada hari ini tentang riset yang dikembangkan oleh Bapak M. Lutfi Hamidi tentu adalah tema yang sungguhnya sangat tepat sekali ketika kita berbicara tentang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Karena di master plan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini salah satu strateginya adalah juga melakukan penguatan terhadap penelitian dan SDM, sumber daya manusia. Maka ini adalah sebahagian yang kita lakukan pada hari ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu beserta webinar, harapan kita tentu dengan adanya riset-riset seperti ini yang tampilkan oleh Pak M. Lutfi Hamidi juga akan membuka dan memotivasi kita juga untuk mengkaji atau mengembangkan riset-riset berikutnya. Itulah yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan dan mengikuti webinar ini dengan sehat selalu. Karena kita tahu bahwa perkembangan pandemi wabah COVID-19 ini, kita belum tahu kapan berakhirnya. Tentu yang paling tepat itu adalah selalu kita berusaha menjaga protokoler dari COVID-19 kesihatannya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat dan kita terjauh dari wabah COVID-19 ini. Untuk itu, kami berharap kepada Pak M. Lutfi Hamidi untuk dapat membagi ilmunya di tengah-tengah situasi seperti ini dengan webinar tanpa mengurangi makna dan arti dari seminar kita hari ini. Dan sekali lagi, atas nama pimpinan Pak Kutas Ekonomi dan Wislam, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak M. Lutfi, kemudian Bapak dan Ibu peserta webinar, dan saya lihat dekan saya, dekan kita, Pak Fatur Rahman Azhari ini selalu ikut dalam kegiatan ini, dan dekan-dekan Pak Kutas Ekonomi dan Wislam, dosen-dosen Pak Kutas Ekonomi, dan semua dosen tenaga pendidik yang hadir pada webinar kita ini. Dan kepada mahasiswa peserta webinar, kita mengucapkan terima kasih, mari kita ikuti dengan seksama, dan kita buka kegiatan webinar seri pertama untuk riset Pak M. Lutfi Hamidi, dan sesi keempat yang telah diadakan oleh Program Manajemen Perbankan Syariah, Kutas Ekonomi dan Wislam, dengan bacakan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, banyak maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Bapak Dekan yang telah membuka acara ini secara resmi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, terlebih dahulu kita minta sambutan dari Bapak Dekan Uwin Sultan Taha Jambi, dan setelah itu kita akan melakukan MOU antara Febi Uwin Imam Bunjil Padang dengan Uwin Sultan Taha Jambi. Baik kepada Bapak Doktor A. Miftah M. AG, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Wira selaku penyelenggara webinar pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para Dekan Fakultas Ekonomi dan Bikislam di lingkungan PTKIN yang hadir, yang sempatan hadir. Bapak-bapak Ibu-ibu para wakil dekan para ketua jurusan dan para dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Imam Bunjil Padang. Kemudian para mahasiswa yang mungkin berkena hadir pada hari ini. Pertama-tama tentu kita menjadikan penyusyukur ke hadiah Allah subhanahu wa ta'ala di tengah COVID-19 ini kita masih bisa bertemu melalui virtual melalui binar ini selama kita untuk memperkuat hubungan silaturahmi di antara kita. Kemudian selamat beriru salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengucapkan Allah mas'alli ala Muhammad wa ala alih Muhammad mudah-mudahan kita senang biasa mendapat syafa'an. Bapak Ibu yang saya hormati pada kesempatan ini kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Menegeri Sultan Taha Syabutin Jambi ingin mengadakan semacam MOU MOA ya MOU atau MOA antara kita Fakultas Ekonomi dan Islam UUN Sultan Taha Syabutin Jambi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UUN Imam Yul Padang tentu kerjasama ini saya kira sangat menguntungkan tersekali bagi kita semua terutama bagi kedua pihak dalam kaitannya kita untuk mengembangkan kajian ekonomi dan Bisnis Islam tadi sudah disinggung oleh Pak Wira terkait dengan masalah riset kemudian hal-hal lain lagi yang bisa kita kembangkan ke depan karena kalau kita lihat sekarang ini banyak hal yang harus kita lakukan oleh sebuah pegurung tinggi terutama kita Fakultas Ekonomi dan Islam karena itu kami melihat kita harus banyak melakukan kerjasama dengan berbagai macam pegurung tinggi karena tanpa itu rasanya kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi insya Allah akan bisa kita atas secara bersama-sama saya kira tidak ada pegurung tinggi yang hari ini yang bisa kerjasama sendiri tentu sering sharing informasi sering tukar pengalaman segala macam saya kira itu sangat penting nah terdasar itulah kami dari PBUN S.N.Jambi ingin bekerjasama dengan dan di Mb. Padang dan ini dapat membawa kemanfaatan lebih besar bagi pengembangan ekonomi dan bisnis Islam di daerah kita masing-masing secara khusus kemudian secara nasional Indonesia secara umumnya menurutkan ada manfaatnya terkait dengan bidang pendidikan kemudian penelitian dan tukar apa namanya itu saling tukar mungkin dosen dan mahasiswa ke depannya nah ini dalam langkah kita untuk tidak ada lain adalah ingin mengembangkan kualitas pendidikan di kampus kita masing-masing dan mudah-mudahan dengan MOU ini atau dengan juga melalui binar ini kita banyak mendapat manfaat syariah pengetahuan dan segala macam saya kira itu saja sambutan dari saya tidak bisa berlama-lama mudah-mudahan dengan PIPP lain juga kita bisa kerjasama untuk meningkatkan pendidikan kita di daerah kita masing-masing demikian kurang lebih mohon maaf akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Dekan Febi Uwin Sultan Taha baik Bapak Ibu peserta webinar berikutnya kita akan saksikan bersama penanda tanganan MOU antara Febi Uwin Imam Bonjol Padang dengan Febi Uwin Sultan Taha Jambi kepada Bapak Dekan Febi dipersilahkan untuk memandu kegiatan ini dan kepada Bapak Dekan Uwin Sultan Taha dipersilahkan untuk mengambil tempat di tempatnya masing-masing silahkan Bapak terima kasih kepada Bu Yenti Pak Doktor Minta Alhamdulillah Alhamdulillah kita informasikan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar di acara kita ini juga kita melakukan kerjasama MOA yang ditandatangin secara virtual ini memang sangat luar biasa terima kasih Pak Dekan dan kita untuk bergabung Pak Doktor untuk dalam rangka kita melakukan MOU nah jadi karena memang tempat berbeda-beda Bu Wakil Dekan kita ada Bu Rozalinda dan dah tahu Pak Pak Dekan dengan Wakil Dekan tiganya ada ini ada-ada Pak Cipta ada Pak Cipta Pak Cipta di samping saya ini ini tiga di samping saya ini ya ok Alhamdulillah kalau kami sekarang Bu Rozalinda di kampus berbeda maka untuk itu nanti kita akan tanda tangan MOU secara virtual dan tentu nanti kita harap foto bersama melalui virtual ini juga gitu di layar masing-masing jadi untuk itu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu pada webinar ini kita juga mengisi dengan kerjasama dengan UIN Sultan Taha Jambi oke kita mulai Pak Dekan ya mulai kita mulai dengan kita mulai dalam tangan ya Bismillahirrahmanirrahim ya kita dalam tangan ya ya oke silakan Pak Bu Rozal Pak Dekan ya kita keluarkan yang sudah ditandatangani kita screenshot ya 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 kita foto satu dua tiga ya terima kasih kepada host yang sudah memfotonya kemudian silakan Pak Dekan wajahnya dekat kamera ke ayah ya sudah Pak Mirah untuk fokus ke apa kami harap Bapak dan Ibu semua bisa untuk membuka fotonya ya mohon di open videonya Bapak Ibu ya supaya memang MOU-nya ini lagi oke kita screenshot oke kita mulai satu dua tiga terima kasih Pak Dekan ya sama-sama sehat selalu Alhamdulillah kita sangat berharap kerjasama kita dalam tiga hal yang disampaikan tadi terkait dengan tukar-menukar kunjungan dosen kemudian riset kolaborasi riset dan yang ketiga kita juga ingin nanti kalau ada anak-anak kita yang dari Jambi lalu dia KKN di situ dengan tematik maka nanti kerjasama seperti itu dan mungkin anak-anak yang disumbar kita juga bisa kita uruskan di sini begitu ini mungkin model-model teknis yang bisa kita lakukan secara teknis dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan secara bersama-sama sekali lagi terima kasih Pak Dekan ya sama-sama Pak Mirah kemudian Bapak dan Ibu beserta webinar untuk selanjutnya kita serahkan kembali ke Bu Dienti Afrida banyak maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Dekan Febi dan Bapak Wakil Ibu Dekan Wakil Dekan 3 Ibu Roza tadi dan terima kasih juga kepada Febi Uwin Sultan Toha mudah-mudahan dengan terjalinnya kerjasama ini kemudian menambah keakrapan dan silaturahmi kita ke depannya dan dari MOU itu bisa kita berkolaborasi untuk hal-hal yang tadi sudah dituangkan dalam poin-poin tersebut diatas baik Bapak Ibu peserta webinar berikutnya kita akan masuk ke sesi sharing riset Bapak Lutfi Hamidi kegiatan ini akan dipandu dimoderatory oleh Ibu Nila Mardiah SMM kepada Ibu Nila Mardiah dipersilakan Terima kasih Bu host kita Bu Iintia Frida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Perhormat Bapak Dekan Fibi Uwin Imam Bonjol Padang Yang kami hormati Bapak Dekan Fibi seluruh Indonesia selanjutnya yang kita hormati Bapak narasumber kita yaitu Bapak M. Lutfi Hamidi S.A.G. S.E. M.F. M.A. Dan berikutnya Bapak dan Ibu partisipkan webinar seri kolaborasi perguruan tinggi nah pada webinar kali ini akan Bapak narasumber kita akan men-share hasil risetnya yang berjudul Islamic Social Banking dengan tema untuk seri pertama ini Theoretical Perspective kemudian webinar ini juga akan diadakan seri pertama Feby dipercayakan sebagai penyelenggara kemudian insya Allah seri yang kedua akan diadakan pada 10 Agustus dimana sebagai penyelenggara yaitu Space DB dengan subtema How Social Islamic Banking kemudian seri yang ketiga dengan tema The Prospect of Islamic Social Banking in Indonesia yang diadakan oleh Feby Iyan Salatiga dan terakhir dengan tema How Sustainable of Islamic Banking sebagai penyelenggara yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tipenogoro nah sebelum kita saksikan presentasi dari hasil riset Bapak M. Lutfi ada baiknya kita lihat CV dari beliau mohon maaf hostnya minta tolong diaktifkan share screennya Bu Ibu Ibu Ianti host mohon maaf diaktifkan share screennya Bu ya Ibu Nilai udah co-host bisa langsung share berikut CV dari beliau nama M. Lutfi Hamidi formal education 2016 sampai sekarang merupakan PhD kandidat dari Griffith University Australia kemudian 2004 sampai 2005 menumpuh pendidikan di Islamic Banking melalui University United Kingdom ada beberapa ada banyak ya banyak award yang sudah diraih oleh Bapak Lutfi ini dalam tiga tahun terakhir pernah meraih Winner of People Choice Award Poster Competition pada Juni 2019 di Griffith University Australia kemudian 2018 meraih Best Paper dalam International Islamic Monetary Economic and Finance Conference yang keempat di Desember Surabaya Indonesia kemudian 2017 pernah meraih Best Paper Scopus Kategori dalam Research Forum for Islamic Finance and Economic yang ke-16 pada September di Surakarta Indonesia kemudian ada banyak jurnal yang sudah dipublish oleh beliau pada tahun 2020 ada tiga jurnal yang sudah dipublish dengan judul Whole Social Islamic Banking kemudian judul yang kedua tahun 2020 Islamic Banking Sustainability kemudian tahun 2020 yang judul yang ketiga yaitu Beyond Triple Bottom Line kemudian publikasi beliau juga berupa buku ada beberapa buku yang sudah dihasilkan oleh Bapak Emlut Fihamidi ini tahun 2020 dengan judul buku Islamic Banking in Indonesia kemudian 2017 dengan judul buku Islamic Banking plus Social Banking Equal Islamic Social Banking 2015 dengan judul buku Rich No 2012 Quran Omic Series dan terakhir pada 2003 menghasilkan karya buku dengan judul Jejak-jejak ekonomi syariah nah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan research sharing dari beliau sesi yang pertama yaitu Social Islamic Banking pada tiga tahun terakhir beliau concern mengembangkan riset tentang Islamic Social Banking yang dilatar belakangi karena dalam praktek dunia perbankan syariah beliau mengkritik adanya penyimpangan praktek perbankan syariah penyimpangan nilai-nilai dasar keislaman dan adanya aspek sosial yang diabaikan oleh perbankan syariah dalam aktualisasinya sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak terwujud dan peran serta perbankan syariah adalah mewujudkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat ekonomi beliau merekomendasikan adanya Islamic Social Banking untuk mencarikan solusi perbankan syariah dalam mewujudkan peningkatan ekonomi kemasyarakatan nah seperti apa Islamic Social Banking ini dan seperti apa teori yang dibangun oleh beliau berikut kita saksikan presentasi dari Bapak M. Luthi Hamidi kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat terima kasih apakah suara saya bisa didengar Bu Mila bisa Pak saya bisa langsung share screen bisa Pak Luthi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Terima kasih izinkanlah dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Dekan Happy Uwin Imam Bonjol Bapak Ahmad Wira MAG MSI BSD seluruh aktivitas akademik yang ada di Uwin Imam Bonjol dan banyak para dosen peserta dari lembaga lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka Bapak Ibu sekalian seperti tadi sudah disampaikan oleh dalam pembukaan oleh Ibu Nila Mardia yang ada saat ini yang ingin saya sampaikan ini adalah sharing session artinya sebetulnya lebih kepada saya sharing apa yang sudah saya riset dan barangkali bisa mendapatkan masukan dan feedback dari Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang ikut dalam webinar ini ada pun tema saat ini yang dalam seri yang pertama adalah terkait dengan bagaimana yang disebut sebagai islamic social banking dari perspektif teoritis tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nila dibacakan secara rinci yang jelas ini adalah terkait dengan saya pendidikan saya S1 di IIN Wali Songo dulu kemudian di Undip kemudian master saya di Lovebro dan sekarang saya menempuh pendidikan di Griffith University tahun terakhir Alhamdulillah dua minggu lalu sudah submit tetapi masih menunggu hasil mohon doanya sekalian presentasi yang ada saat ini adalah bagian dari publikasi yang sudah saya peroleh yakni di Malaysian Journal of Economic dan book chapter yang ada di buku dengan tema dengan judul Banking Services Opportunities and Risk sebagaimana yang tadi sudah disampaikan seri pertama ini adalah bentuk bentuk dari serial artinya ini baru seri yang pertama mudah-mudahan nanti minggu depan hari Senin kita bisa membahas kelanjutan seri yang pertama ini dengan tema How Social is Islamic Banking nanti yang akan jadi host adalah TSEB yang kemudian akan dilanjutkan oleh seri ketiga The Prospect of Islamic Social Banking Indonesia yang jadi hostnya adalah UIN Salatika dan terakhir insya Allah topiknya How Sustainable Islamic Social Banking akan di host oleh Universitas Diponegoro ini sementara yang di untuk minggu depan Senin mohon maaf ini harinya harusnya Senin tanggal 10 Agustus baik dalam presentasi kali ini saya ingin memberikan outline kira-kira apa yang akan kita cover dalam seminar kali ini yang pertama adalah kita akan membahas tentang pendapat para ekspor yang menyatakan bahwa ada kegagalan dalam pangsariah terutama dari sisi atau dimensi sosialnya kemudian untuk bisa melihat bagaimana kegagalan itu terjadi saya perlu komperasi perlu pembanding maka di sini akan saya sampaikan bentuk yang disebut sebagai social banking terutama yang ada di Eropa dan di belahan dunia yang lain terus kemudian yang ketiga kita akan membicarakan sebetulnya apa pendapat dari ekspert yang sudah ada untuk meningkatkan bagaimana supaya sisi atau dimensi sosial dari bank syariah itu cukup bagus dan bisa diterima dan bisa memberikan manfaat bagi seluas-luasnya bukan hanya shareholder-nya tetapi juga stakeholder dan akhirnya kita akan masuk kepada inti tentang propos yang jadi fokus tadi saya ini apa itu yang kita sebut sebagai islamic social banking dan indian kita insya Allah akan meng-summarize dan beberapa rekomendasi nah kita mengetahui bahwa perbankan syariah ini adalah entitas bisnis dengan produk dan fitur yang sangat unik saya saya katakan karena produknya tidak ditemui di bank konvensional sebagai kontrapat bank syariah dan prinsip-prinsip yang unik itu mengejawanta dalam produk yang unik juga kita memiliki mudoroba memiliki musyaroka memiliki banyak jasa yang lain yang tentu tidak kita temui di bank-bank konvensional hanya saja ketika di dalam prakteknya kita melihat ada divergensi ada sedikit gap antara praktek di lapangan dengan teori semisal misalnya saya ambil contoh bank syariah prinsip dasarnya adalah profit loss sharing tetapi ketika sudah dalam operasionalnya kita lebih banyak menjumpai produk merobah ketimbang misalnya mudoroba dan mesyaroka di Malaysia misalnya mudoroba mungkin di atas sekitar 70-an persen beruntung di Indonesia kita meskipun mudoroba dan mesyaroka itu lebih sedikit dari murobah tapi kita masih melihat bahwa statistik terakhir tahun 2019 misalnya produk yang berdasarkan PLS sudah mendekati 40% dan ini merupakan suatu prestasi yang patut diapresiasi hal yang lain yang perlu kita lihat adalah dampak sosial dampak sosial kita lihat sebetulnya bangsa haria itu memiliki produk yang unik misalnya Cordul Hasan secara terminologi Cordul Hasan itu kan memberikan pinjaman 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 pihak kedua dimana pihak kedua ketika sudah saatnya harus mengembalikan dia hanya mengembalikan pokoknya tanpa memberikan tambahan ini kan suatu yang luar biasa karena tidak dimiliki oleh produk-produk bank konvensional yang lain namun kalau kita melihat statistik murug Cordul Hasan ini kurang lebih baru sekitar 3% jadi efek dimensi sosialnya masih sangat tipis untuk mengatakan mungkin hampir-hampir bisa diabeikan nah inilah yang menjadi concern dari banyak para peneliti salah satunya mereka melihat kenapa kok divergensi ini terjadi karena kebanyakan mereka lebih fokus pada memenuhi legal formal ketika fikihnya urusannya sudah dibereskan kemudian akhirnya yang penting sudah selesai dicentang baru kemudian tapi prioritasnya akhirnya buntut-buntutnya adalah lebih mengejar profit berbeda misalnya kalau kepentingan makosid syariah itu diangkat lebih utama kita nanti bisa expect bahwa hasilnya mungkin akan lebih memberikan pengaruh bagi dimensi sosial seperti yang disampaikan misalnya oleh Profesor Asyutay di sini dan beberapa peneliti yang lain mereka menengarai bahwa perilaku dari Bank Islam di seluruh dunia itu hampir mirip mereka mengatakan bahwa Bank Syariah kurang berhasil untuk mengatakan gagal dalam dimensi sosialnya saya kasih contoh seperti ini misalnya gambar seorang tukang cukur berikut ini mereka ini sebetulnya adalah potensial customer yang perlu digarpar Bank Syariah namun saya membayangkan kalau dalam posisi beliau agak-agaknya seumur-umur dia masih akan praktek di bawah pohon belum akan memiliki outlet sendiri kenapa karena mungkin dia punya alasan saya tidak memiliki capital untuk punya bangun ruang sendiri yang lebih komprehensif bagi bisnis saya itulah makanya Prof. Asyutay ini mengatakan seagak-agaknya Bank Syariah ini lebih lebih memprioritaskan customer-customer yang sudah establish yang sudah mapan yang sudah bisa bikin katakanlah sudah punya future bisnisnya sudah jelas sudah punya laporan keuangan yang mapan dan sebagainya nah disitulah agak-agaknya yang perlu menjadi concern dari Bank Syariah karena Bank Syariah ini pada awalnya didirikan diinisiasi justru untuk menjangkau mereka yang saat ini tidak terjangkau oleh Bank Konvensional nah itulah karenanya untuk bisa melihat apakah kita bisa melihat dengan lebih objektif saya ingin membawa sebuah komparasi di sini yang namanya social banking social banking saya ambil salah satu definisi yang disampaikan oleh Corne and Safars ini tahun 2014 dia mengatakan social banking itu adalah lembaga intermediasi keuangan yang dia juga memperhatikan dia juga memfokuskan kepada hal yang sifatnya non-ekonomi nah ini yang paling penting kenapa karena kalau lembaga bisnis konvensional biasa mungkin lebih fokus pada masalah finansialnya saja tetapi mungkin mereka sedikit mengabaikan persoalan terkait sosial etikal dan environmental ini itu bisa dilihat dari apa target market mereka target market itu kalau dipetakan bisa circle 1-4 nah kebanyakan bank yang sekarang ada termasuk bank syariah itu mereka mainnya di circle pertama orang-orang yang sudah customer yang sudah jelas yang istilahnya memiliki kolateral memiliki jaminan bisnisnya bagus prospeknya mereka sudah visible segala macam nah ada pun social banking ini mereka justru bermain di circle kedua tiga dan empat jadi dalam kasus kalau kita melihat tadi seorang pencukur yang beroperasi di bawah pohon itu menjadi bagian dari target pasar mereka ini yang menarik karena boleh jadi bank syariah kalah dalam hal ini dibanding dengan social bank hanya saja kalau kita melihat spreadnya sebarannya kalau kita lihat social banking yang dipublish oleh global association banking on value ini memang belum terlalu banyak fokusnya masih di daerah Eropa kemudian ada di Amerika Latin di Kanada sebagian kecil di Afrika di Australia sedikit ada dua kita tidak menemukan satu pun contoh di Indonesia belum ada lalu apa sebetulnya keistimewaan dari social banking yang kita ingin pelajari ini ini ada enam hal ada triple bottom line maksimum transparansi stakeholder oriented supporting real economy segala macam saya coba akan bahas satu persatu yang pertama triple bottom line triple bottom line ini adalah framework yang sekarang sangat fenomenal kenapa jadi kita bisa melihat karena framework ini diadopsi oleh United Nations dalam SDG jadi ketika mereka mendevelop sustainable development growth mereka mengadopsi bangunan triple bottom line apa itu triple bottom line triple bottom line pada dasarnya adalah keyakinan bahwa entitas apakah itu bisnis apakah itu NGO bahkan government sekalipun itu tidak akan sustainable kalau dia hanya fokus pada sisi financial saja dengan kata lain dia harus juga memperhatikan sisi yang lain seperti sosial lingkungan dua hal yang sering kita abekan kenapa karena kalau kita perhatikan sosial dan environmental itu ada kosnya dan mereka yang main di bisnis merasa wah ini kalau terlalu banyak kosnya mereka profitnya berkurang kira-kira begitu tetapi kalau kita terlalu fokus ke finansial bisnis menjadi tidak sustainable nah ini yang saya contohkan saya ambil laporan keuangan yang dipublish oleh Treodos Bank salah satu bank sosial yang bermarkas di Eropa ketika kita klik laporan keuangannya Pak Ibu Bapak Ibu dan teman-teman semua kita lihat disitu selain finansial dibawahnya itu langsung ada laporan sosial langsung ada laporan environment yang ini mungkin tidak terintegrated di dalam laporan keuangan di bank syariah yang kita temui saat ini saya ambil contoh misalnya ketika sosial dia menyebutkan rasio gaji tertinggi sama yang terendah dalam perusahaan mereka mereka menyebutkan rasionya kurang dari 6 kali lipat artinya apa kalau misalnya seorang OB itu gajinya 2 juta di Indonesia maka gaji tertinggi CEO di bank itu cuma 2 kali 6 artinya cuma 12 juta luar biasa jadi mereka memang sosialnya jadi mereka melihat gap antara yang tertinggi sama terendah itu tidak boleh terlalu jauh mohon maaf apakah suara saya didengar halo oke pak oke 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 ya itu saya jadi kembali saya masuk di situ jadi itu baru masalah sosial belum masalah environment misalnya mereka state di situ berapa emisi yang dipakai jadi kalau mereka pakai listre pakai alat-alat itu emisinya berapa diukur supaya kegiatan bisnisnya ini sustainable dengan alam salah satu contoh yang menarik adalah ini kartu ATM mereka ini kartu ATM ini gambarnya dengan background daun ini degradable apa artinya kalau suatu ketika ini hilang atau sudah tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai dibuang di tanah dia bisa hancur bersama tanah tidak seperti plastik atau ATM yang kartu ATM yang kita punya nah ini untuk hal yang kecil ini mereka pikirkan Pak Ibu apalagi yang lain yang besar jadi ini menjadi concern yang bagus sekali kalau seandainya Bang Sariah bisa mulai memiliki hal-hal yang kecil seperti ini yang kedua terkait maksimum transparansi ini juga yang sangat penting kenapa karena sosial bank di Triodos Bank ini kita bisa men-track atau tracing kalau misalnya saya punya deposit di bank ini saya pengen tahu duit saya ini dilarikan untuk pembiayaan apa kita bisa masukkan ke dalam pencari itu misalnya saya di Vena atau saya di London saya cari di situ terus tinggal dilihat sektornya apa akan keluar jadi kalau misalnya ternyata itu distribusinya di perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria mereka kita deposanya bisa report jadi ada check and balance secara langsung mungkin ini belum ada di Bang Sariah kecuali yang pakai mudorobah mungkin yang sudah ditentukan tetapi itu pun sulit tidak bisa melakukan cek seperti ini secara langsung ini saya rasa sesuatu nilai positif yang ada di dalam Bang Sosial hal lain yang penting yang perlu kita lihat adalah bagaimana cara mereka memberikan atau mendistribusikan pembiayaan kita lihat di situ misalnya kriterianya itu ada tiga human dignity harus melihat kehormatan menjaga kehormatan manusia pada awalnya ketika saya menyampaikan diskusi dengan pihak-pihak lain saya selalu mengatakan Bang Sariah itu bagus kenapa karena kita tidak kasih pembiayaan di sektor seperti minuman keras judi pornografi tembako senjata dan sebagainya ternyata begitu saya lihat ini mereka ternyata juga sama jadi itu bukan milik Bang Sariah saja uniknya bahkan ini yang menurut saya perlu kita pelajari adalah mereka memasukkan misalnya konflik mineral misalnya ada pertambangan ini banyak sekali di daerah katakanlah di Kalimantan misalnya pertambangan yang konflik dengan penduduk setempat misalnya atau tidak memoni andal misalnya itu tentu tidak akan mendapatkan pembiayaan dari mereka belum lagi misalnya kalau itu misalnya berlawanan dengan lingkungan misalnya ada pengembangan budidaya kapas tetapi kapasnya GMO atau berdasarkan engineering jadi sudah benihnya bukan benih yang asli dari alam tapi sudah dimodifikasi itu saja bagi mereka itu sudah menggagalkan yang tidak bakal mendapatkan pembiayaan nah ini investment kriterianya yang cukup menarik nah dari gambaran tadi sedikit kita bisa melihat bahwa social banking ini sepertinya cukup bagus untuk dijadikan benchmark untuk melihat sisi sosial dari pangasari ada hal lain-lain yang mungkin bisa kita lihat misalnya kenapa karena social banking ini dari desain objektifnya adalah dia dari awal menyebutkan bahwa kami berdiri untuk kepentingan selain finansial juga kami akan berkontribusi secara penuh di dalam dimensi sosial maupun di dalam dimensi lingkungan yang kedua mereka juga menjelaskan bahwa ketika bank sosial ini terjadi krisis tahun 2008 ada krisis dunia yang berpusat di Amerika peneliti menyebut bahwa ternyata mereka lebih resilient lebih tahan terhadap gempa krisis di samping itu tadi transparansi juga sudah yang mungkin kalah menarik adalah bagaimana mereka mendesain kolateral ini menurut saya poin yang paling menarik kenapa karena kalau kita misalnya kita pebisnis datang ke bank syariah minta pembiayaan kita akan kita hanya Anda punya kolateral enggak nah di social bank mereka sudah mendesain yang namanya alternatif garanti sistem artinya apa ini memungkinkan bagi pengusaha kecil yang mereka tidak memiliki kolateral atau jaminan untuk bisa tetap mengakses pembiayaan bagaimana caranya itu terjadi sebagai gambaran ini misalnya ini kalau ada UKM datang ke bank bank akan langsung memeriksa memverifikasi apakah proposal bisnisnya itu visible atau tidak kalau itu visible tetapi mereka tidak punya jaminan bagi pembiayaan yang diminta maka bank kemudian akan mengontak yang namanya ethical partner nah ethical partner ini bisa pemerintah bisa NGO bisa pengusaha yang dia mengalokasikan dananya sekian banyak tertentu nah kemudian dipoling dimasukkan ke SME guaranteed fund dari situ kalau kemudian bank sudah call sama ethical partnernya ethical partnernya merasa oh ini bagus dia menjamin paling tidak 80% dari total project dengan 80% total project dijamin apa yang terjadi bank merasa pede merasa convinced yakin oh ini bisa jalan nih meskipun pengusung proposalnya tidak memiliki jaminan apa-apa nah di akhir perjalanan SME atau UKM yang bersangkutan mereka akan membayar utang itu secara installment berangsur dalam kurun waktu kurang lebih maksimum 7 tahun nah itu tadi Bapak Ibu dan mahasiswa semua teman-teman semua ada bagian pertama dan bagian kedua sudah kita lakukan sekarang pertanyaannya adalah kalau memang sisi sosial dari bang syariah itu belum cukup seperti yang diharapkan lalu sebetulnya apa sih yang diminta atau apa sih yang disarankan oleh para ahli saya coba rantumkan dalam flowchart berikut jadi ketika ada di sini ada social valor ada misalnya Pak Dusuki tahun 2008 dia mengatakan sebetulnya bang syariah atau bang islam ini yang perlu dilakukan adalah memperbesar kontribusi sosial melalui CSR persoalannya adalah apakah CSR kita ini sudah cukup sudah cukup dirasakan dampaknya bagi sosial bagi masyarakat ini masih tanda tanya dan perlu penelitian tapi rasa-rasanya masih belum cukup makanya ada pendapat kedua CSR saja mungkin belum cukup perlu tambahan energi energi yang dia sebutkan itu adalah CSR dikombine disatukan dengan wakaf dan zakat yang dikelola yang bisa dimanage dari bank tersebut lagi-lagi dua approach ini belum ada buktinya kita ada sebagian expert yang lain mengarankan bagaimana kalau dibuat saja yang namanya Islamic Social Banking jadi Islamic Social Banking itu bukan term yang pertama saya sampaikan tidak ini pertama disampaikan oleh Prof. Asyutai yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti di Malaysia hanya saja apa yang ingin saya garis bawah adalah mereka menyebutkan Islamic Social Banking tetapi tidak begitu jelas framework-nya itu seperti apa teoretisnya seperti apa ini barang ini bisa bergerak atau bisa hidup bagaimana caranya itu belum jelas inilah yang ingin saya sharing jadi apa itu Islamic Social Banking secara gampangnya saya mengatakan Islamic Social Banking itu Social Banking ditambah Islamic Banking kira-kira begitu bagaimana ini terjadi kita lihat misalnya sisi dari Social Banking tadi kita sudah mengatakan bahwa prinsip dari Social Banking itu adalah triple bottom line jadi kalau dirunut kebelakang triple bottom line itu adalah hasil dari teori yang dikembangkan oleh John L. Kington dalam bukunya Cannibal With Fall jadi ini buku ini menarik sekali karena dia cerita tentang bagaimana perusahaan itu bisa sustainable tetapi cerita terkait dengan garpu apa hubungannya garpu jadi dia cerita bagaimana di New Zealand suku Maori zaman dulu itu sering terjadi perang suku ketika perang suku yang menang itu cannibal apa itu yang kalah itu dibakar kemudian dimakan nah ketika kemudian tradisi itu berlangsung terus kemudian datanglah orang-orang kulit putih istilahnya itu merasa gimana ya ini sudah jadi kebiasaan kami makan manusia itu sudah biasa orang kulit putihnya merasa mungkin tidak biasa akhirnya sebagai rasa untuk eufemisme mereka dibikinkan garpu itu untuk nyutek dagingnya kira-kira begitu mohon maaf nah sebetulnya ingin disampaikan oleh si L. Kington itu adalah bahwa bisnis itu juga bisa sekanibal seperti ini yang besar memakan yang kecil tapi sebagai eufemisme sebagai penghalus janganlah yang besar jangan makan yang kecil gimana caranya oke yang besar kamu boleh tetap besar tetapi kamu perbaiki komunikasi kamu dengan people dengan orang-orang masyarakat kamu perbaiki interaksi kamu dengan lingkungan supaya tidak ada masalah intrik yang terkait dengan bisnis kamu kira-kira begitu poin nah itulah yang kemudian kita ambil sebagai framework kita lihat misalnya disini ada social banking tadi prinsipnya adalah profit planet dan people sementara di sisi kedua islamic banking dia punya apa itu prinsip misalnya mengharamkan riba kinerjanya produknya berdasarkan profit less sharing tidak membolehkan yang namanya horror mesir judi spekulasi dan sebagainya tidak boleh kegiatan pembiayaan kegiatan yang haram nah semuanya itu harus dalam makwasit syariah nah kalau saya boleh menerjemahkan semua itu sebetulnya terminologinya bisa diperas dalam satu kata kunci apa profit prophetic yang artinya nabi kenapa karena semua ini berasal dari nabi kita tidak garap sendiri kita tidak mendesain sendiri semuanya dari nabi dari wahyu nah karena itu yang saya kembangkan adalah dari triple bottom line dimana profit people dan planet tadi kita extend tambah satu dimensi yang namanya prosperity saya tidak menggunakan dimensinya namanya profit dalam hal ini kenapa karena profit itu lebih apa ya lebih sempit maknanya tapi kalau kita menggunakan kata prosper itu makmur itu lebih lebih luas bukan hanya bagi perusahaan tapi mungkin juga keuntungan perusahaan itu bisa nyiprat ke lingkungan sekitarnya makanya saya sebut sebagai lebih prosperity sampai disini mungkin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa mungkin bertanya apa justifikasi dari logika yang saya sampaikan tentu justifikasi ada dua pertama dari sisi agama sendiri teologisnya seperti yang kedua dari sisi ilmiahnya seperti yang baik kita lihat dari justifikasi teologi kalau kita bicara masalah sustainable ternyata ini bukan masalah baru Bapak Ibu sungguh mengejutkan waktu saya masih di madrasah saya sudah membaca ayat ini berkali-kali tapi saya tidak tidak hakal saya tidak nyambung tapi begitu saya baca L. Kington teorinya triple bottom line saya melihat luar biasa ini Quran jadi surat Al-Qasos 28 ayat 77 kita lihat yang pertama L. Kington yang disampaikan dalam ayat ini sebetulnya adalah kisah tentang Korun Korun itu adalah kisah yang unik tentang kesinambungan bisnis sustainability kenapa karena Korun adalah contoh ekstrim dimana bisnis itu tidak sustainable bukan hanya bisnisnya yang mati bahkan sama orang-orangnya rumah-rumahnya pengikutnya semua masuk di telan bumi kenapa itu tidak sustainable kita lihat apa yang dikatakan oleh Koran Koran mengatakan carilah dari apa yang kami anugerahkan kepadamu itu kebahagiaan akhirat saya akan keep yang pertama ini saya akan coba jelaskan sedikit jadi kalau sustainability itu ternyata kalau menurut versi Koran harus bermula dari akhirat dulu apa itu maksudnya akhirat kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat tanpa mengikuti petunjuk Nabi Nabi sendiri mengatakan semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan para sahabat bertanya masa ada orang yang enggan masuk surga Nabi mengatakan mereka aso mereka yang keat kepada saya mereka jadi ahli surga sementara mereka yang bermaksiat artinya tidak mengikuti apa yang saya tuntunkan mereka orang-orang yang enggan yang sama kalau kita lihat di dalam ayat Quran yang lain juga ada jika kamu cinta kepada Allah ikutlah aku nah itulah maka saya ambil kata profet itu disitu sebagai bentuk bagian pertama dari dimensi yang mestinya kita masukkan dalam sustainability dan ini saya saya cenderung melihatnya dalam bentuk semacam piramida terbalik dimana profet ini justru harus yang paling penting kenapa harus yang paling penting karena ini kita hidup tidak hanya di dunia saja tapi di akhirat kalau akhirat kita fokus insya Allah dunianya ikut sebagaimana dulu Pak Zeynudin MZ menjelaskan kalau kita tanam padi insya Allah rumput tumbuh tapi kalau kita hanya tanam rumput padinya barangkali tidak akan tumbuh hal yang sama ini terjadi jadi setelah kita beres dengan akhirat kita kemudian kamu jangan lupakan duniamu bahasa bisnisnya kalau kamu bisnis harus profit harus untung kenapa kalau tidak untung kita tidak bisa yang ketiga apa itu dan berbuat baiklah kepada orang di sekelilingmu bagaimana kita mau zakat bagaimana kita mau impact kalau kita tidak prosper bagaimana kita mau melakukan itu kalau kita tidak untung terakhir kalau kamu sudah untung kamu bisa melakukan berbuat baik kepada orang-orang di sekitarmu jangan lupa jangan sekali-kali kamu merusak lingkungan environment dengan demikian kita melihat ini tiga dimensi ini utuh bahkan diutuhkan oleh Quran dengan empat dimensi inilah dimensi teologis yang memberikan dukungan justifikasi bagi triple bottom line bagi quadruple bottom line yang saya propus dalam study ini lalu bagaimana dengan justifikasi ilmiahnya nah kalau mau justifikasi ilmiahnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian perlu mengikuti webinar series berikutnya karena ini tidak mungkin saya bicarakan dalam satu waktu baik masalah kedua yang disampaikan para expert itu mereka belum menyampaikan framework nya tadi mereka juga belum menyampaikan bagaimana cara mengukur kinerjanya performanya kalau memang itu ada nah terkait dengan triple bottom line Bedwi dan Mansur ini dia sudah membikin kalau seandainya ada tiga dimensi mengukur kinerjanya kira-kira seperti ini karena ini agak matematika dan disini juga sudah agak siang tentu agak sulit menganti kalau ada teman-teman yang berminat untuk melihat ini bisa jabri saya secara langsung nah ini dengan cara yang sama saya menyusun bagaimana sebuah quadruple bottom line yang saya propose ini perlu diukurnya bagaimana bisa diukurnya ini rumusnya kira-kira jadi selanjutnya adalah dengan rumus kita kemudian bisa membuat simulasi kalau seandainya ada bank A dan bank B bank A katakanlah bank A katakanlah mencapai seperti yang ada disini dengan pendekatan katakanlah bank A ini prosperitinya hampir mencapai 100% kemudian planetnya dia katakanlah baru mencapai 60% people-nya baru 80-80 sangat taat sekali mungkin sampai 90% kalau di total-total E QBL atau aktual quadruple bottom line kira-kira 13.500 dari total luas yang harusnya 20.000 dengan demikian dia mencapai rasionya mencapai sekitar 67.5 sementara yang bank B karena pencapainya sangat kecil dia baru sampai sekitar 4.400 baru mencapai sekitar rasio 22% maka ratingnya disitu reaktif sementara rating A proaktif bagaimana saya membuat rating ini jadi ada expert yang mendesain yang namanya RDAP skill RDAP ini reaktif artinya kalau sebuah bisnis itu hampir-hampir tidak menjalankan bidang dimensi sosial yang dikehandaki tapi yang proaktif itu artinya dia sudah menjalankan standar minimal yang diberikan bahkan lebih makanya disebutnya sebagai proaktif krisi baik kira-kira itu kita akhirnya sampai pada konklusi dan rekomendasi jadi konklusi yang pertama kita sampaikan tadi di bagian pertama bahwa sebagian kalangan ahli perbankan syariah melihat bahwa bank syariah ini kurang berhasil dalam menjalankan misi sosialnya nah kemudian kita sempat sampaikan bahwa untuk mengukur bagaimana sosial itu bisa berhasil paling tidak kita punya komparasi dan komparasi ini saya ambil dari sosial banking sosial banking adalah bank dimana tidak hanya fokus pada sisi ekonomi saja tapi dia juga fokus pada pencapaian non-ekonomi kriteria seperti tadi sosial dan environmental kemudian para ahli sebetulnya sudah menyarankan untuk meningkatkan dimensi sosial yang masih kurang ini bisa dilakukan dengan CSR atau mengkombinasikan antara CSR dengan zakat infak sedekah dan wakaf nah dalam kaitan ini saya cenderung untuk kembali apa mempropos yang ketiga pilihan ketiga yakni membentuk bank tersendiri yang namanya Islamic Social Banking nah Islamic Social Banking ini nanti akan di run dijalankan dengan framework waterpool bottom line berikut pengukuran yang tadi sudah kita sampaikan di Muga akhirnya rekomendasi yang saya ingin sampaikan adalah jadi ini ada beberapa hal yang bisa kita adopt dari praktek di social banking misalnya ketika mereka terhadap kaitannya nomor tiga misalnya environmental project di Islamic Banking mungkin sudah ada fokus untuk green banking itu sudah ada kebijakan tapi mungkin masih minor masih belum cukup besar nah ini kalau ada Islamic Social Banking mestinya ini yang akan dipush akan diperbesar yang kedua transparansi masalah transparansi ini menurut saya cukup penting sekali untuk diadopsi dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana Islamic Social Banking nanti mendesain alternatif kolateral sebagaimana yang sudah dilakukan oleh social banking nah hal-hal yang lain mungkin bisa kita diskusikan tapi mungkin sementara cukup itu terima kasih sudah mendengarkan sharing session ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan insya Allah melalui moderator saya siap menjawab terima kasih terima kasih Bapak Yuki Bapak narasumber kita ada banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat dari presentasi beliau dan mungkin juga ada banyak pertanyaan dari partisipan pada saat ini untuk sesi pertanyaan untuk sesi pertama kepada partisipan yang ingin bertanya dipersilakan langsung saja yang ingin bertanya aktifkan mixnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ya ini saya Rial Fuhadi dari Yain Solobo Ya silakan Pak Ya Yang saya hormati Pak Lutfi dan Kanda Wira ya ini kakak kelas saya dulu di MAPK Alhamdulillah Pak Lutfi ini kebetulan kalau orang Jawa bilang itu tilalah kebetulan desertasi saya itu berkaitan dengan fungsi sosial bank syariah kemarin saya kemarin saya menganggap judul itu optimalisasi fungsi sosial di BPRS se-ex keresidenan Surakarta terus fokusnya adalah tentang kendala dan solusi fungsi korp jadi saya fokusnya ke korp lantar belakangnya sama dengan Panjedengan sampaikan yaitu fungsi sosial di bank syariah itu memang belum terlihat karena saya fokus di Indonesia itu kan di fatwa MUI tentang korp itu sana dijelaskan betul bahwa salah satu yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional itu adalah bank syariah itu berfungsi kanda yaitu fungsi bisnis bisnis dan fungsi sosial nah kalau kita lihat di laporan keuangan atau laporan publikasi ya publikasi bank syariah khususnya di BPRS itu itu hampir hampir fungsi sosial di korp itu tidak muncul artinya tidak ada fungsi sosialnya maka disana Pak Lutfi saya itu membagi ini hanya sharing saja ya saya membagi fungsi sosial di bank syariah itu ada dua ada fungsi mal dan ada fungsi tamwil fungsi malnya itu itu ada pada ZIS zakat infak sodakoh kemudian CSR itu itu di fungsi malnya nah tapi kan fungsi mal ini sudah ditangani oleh lembaga-lembaga tertentu yaitu oleh BASIS ya fungsi mal ini maka saya kira untuk bank syariah itu lebih memfungsikan fungsi sosial itu di ranah tamwil ya ranah tamwil itu apa korp nah di Indonesia khususnya itu ada pembiayaan korp ya tetapi pembiayaan korp yang di Indonesia itu yang banyak dilakukan itu adalah korp yang menyatu dengan pembiayaan bisnis ya misalnya takeover misalnya ya takeover itu ada korp di situ tapi hanya semacam talangan tapi sumber dananya sumber dana bisnis kemudian talangan haji juga begitu nah kalau korp sendiri yang mandiri itu hampir-hampir tidak 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 muncul nah disana saya dalam penelitian itu saya melihat penyebabnya itu ada tiga ya dalam penelitian saya itu penyebabnya yang pertama adalah bank melihat bank syariah melihat pembiayaan korp itu mengandung risiko kerugian ya mengandung risiko kerugian karena disana tidak mendapat keuntungan sementara bank syariah harus berbagi waktu tenaga karyawan untuk mengurus hal itu nah sehingga tersita tenaga waktu untuk yang bisnis orientetnya yang kedua adalah berkait dengan jaminan yang tadi panjir dengan sampaikan ya sebagai jaminan keamanan nasabah-nasabah yang du'afa itu kan sulit untuk mencari jaminannya kemudian yang ketiga itu adalah sumber dana karena di Indonesia sumber dana korp itu hanya tiga yang pertama adalah kekayaan dari bank syariah sendiri yang kedua kemudian dari keuntungan yang disisihkan dan yang ketiga infak dari pihak ketiga nah tiga sumber ini sangat sulit didapatkan oleh bank syariah nah maka oleh karena itu perlu ada solusi nah ini tadi kendala yang saya sampaikan nah solusinya untuk risiko kerugian ini mungkin nanti Pak Lutfi bisa menanggapi ya memang di korp itu tidak boleh mengambil keuntungan tetapi menurut saya dalam penelitian itu kita bisa mengkiaskannya dengan amil zakat amil zakat itu juga mengelola dana sosial tetapi dia mendapat hak di situ maka kalau bank sebagai pengelola dana sosial berbentuk korp ya tentu dia juga punya hak mendapatkan minimal itu adalah ganti rugi dari tenaga yang dia keluarkan itu singkat saja itu terus yang kedua tentang jaminan persiko jaminan saya mengusulkan itu ada kafalah ya bentuknya kafalah nah tadi dengan sudah mengatakan luar biasa kafalahnya kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di dana CSR-nya jadi dana CSR perusahaan dijadikan sebagai kafalah sebagai jaminan hutang itu nah sedangkan untuk solusi sumber dana saya itu memberikan usulan dalam desertasi itu itu kita harus menghimpun dana korp sumber dana korp dan itu belum ada hari ini di bank syariah mana pun tidak ada penghimpunan dana korp penghimpunan korp ini maksudnya adalah agniya itu mensodahkohkan manfaat dari hartanya jadi hak milik tetap dimiliki ya menabung di bank syariah hak miliknya tetap dimiliki sampai jaga waktu tertentu tetapi hak manfaatnya itu dilepaskan pada duafa nah ini sudah ini yang belum ada nah saya kira itu ini hanya sharing saja Pak Lutfi mohon maaf ya hanya sharing saja kebetulan dulu saya meneliti tentang tentang fungsi sosial bank syariah tapi khusus dalam hal korp bukan kodul hasan karena di Indonesia itu dibedakan antara korp dan kodul hasan kalau kodul hasan itu lebih kedana malnya tapi korp nya itu ditambulnya mungkin itu Pak Lutfi terima kasih sharing ilmunya terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Terima kasih Bapak Nila Sudi Fadi ya dari Rial Bisa langsung ditanggapi Bapak Lutfi Maaf Pak Rial Pu Adi Apakah saya bisa langsung menanggapi atau dibuka termen yang lain? Langsung aja Langsung aja Langsung aja ya? Langsung aja ditanggapi Pak Baik terima kasih Luar biasa apa yang saya sampaikan oleh Pak Rial Fadi Terima kasih Jajakowoh Pak untuk sharingnya Saya malah tidak mendapatkan hal-hal yang sangat unik yang sudah Bapak teliti seperti itu dan inilah tujuan saya sharing session seperti ini karena kita bisa mempertemukan ide-ide yang berserak di lapangan untuk saling memperkuat dan mengisi satu sama lain Ada pun terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan Saya yang sangat tertarik adalah tadi keluhan Bapak adalah bagaimana cara penghimpunan dana KOR yang sampai saat ini belum atau paling tidak belum ada wujud caranya gitu ya karena KOR tadi sumbernya dari kekayaan Bank Syariah kemudian keuntungan Bank Syariah dan impact dari pihak ketiga Nah kembali saya ingin melihat dari pelajaran yang disampaikan oleh Bank Sosial Bank Sosial ini mereka tidak beragama tetapi mereka tetapi mereka bisa kita lihat ini mereka punya cara untuk menghimpun dana itu tadi salah satu yang saya sampaikan adalah melalui melalui penghimpunan dana dari ethical partner ethical partner itu di dalam Sosial Bank itu bisa dari NGO bisa dari pemerintah bisa dari pengusaha selain melalui ethical partner ini mereka juga menggalang dana dengan cara yang berbeda Pak dan ini sangat modern sekali saya rasa Bapak yang ada di sini semua atau teman-teman pada apa udah mulai apa yang dilakukan mereka adalah crowdfunding Pak jadi katakanlah seperti ini saya punya proyek untuk membangun perumahan orang-orang miskin Bang itu kemudian membuat crowdfunding dana yang diperlukan sekian kita untuk menstimulasi perlu sekian itu yang di share untuk nasabah-nasabahnya dengan cara demikian Pak mereka bisa mendapatkan dana murah atau bahkan hampir 100% seperti yang Bapak tadi katakan itu sebetulnya sudah dalam bentuk info makanya ini yang kembali menarik bagi kita semua adalah Bang Sari ini jangan sampai kalah dengan mereka yang tidak beragama karena mereka punya ethical partner masa kita kalah dengan mereka salah satu keunikan dari ethical partner kembali ke cara yang pertama adalah jadi mereka itu pada dasarnya menyisihkan dananya oke katakanlah saya punya uang 100 juta saya itu udah orang kaya silahkan yang 100 juta itu kamu peroleh nanti kalau ada dividennya yang harusnya kembali ke saya itu buat kamu saja tapi tolong saya dikasih tahu bahwa proyeknya ini memang benar-benar membantu umat membantu orang-orang yang sesuai dengan misi saya nah ini Pak saya rasa idenya saya cocok dengan yang dibawa bahwa kalau misalnya kendalanya adalah seperti tadi kort itu kesulitan menghimpun nah kita mungkin bisa melakukan penggalangan dana melalui yang namanya crowdfunding tadi ataupun melalui ethical partner nah dua-duanya kalau crowdfunding mungkin sekarang sudah mulai ada ya di Indonesia tapi kalau ethical partner saya rasa mungkin masih masih sesuatu yang belum begitu banyak dikenal disini tapi itu layak untuk dicoba saya rasa begitu terima kasih Pak sekali lagi terima kasih Pak Rial Pak Adi atas sharingnya kalau boleh tahu nanti kita bisa kontak terima kasih sama-sama Pak terima kasih Pak Narasumber atas jawabannya mudah-mudahan ke depannya bisa sharing ide dan kolaborasi penelitian juga ya Pak kemudian berikutnya pertanyaan kedua bagi yang ingin bayarkan silahkan diaktifkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Prof. Lupti saya Prayogo ini Prof. Lupti dari DCD oh iya Pak Prayogo terima kasih Ustaz saya ingin bertanya ini Prof yang pertama soal ide islamic social banking ini kan sangat menarik tetapi dugaan saya akan sangat sulit diimplementasikan tanpa dukungan pemerintah begitu jadi agar tidak dianggap utopi ini adakah langkah-langkah atau strategi yang sudah Prof. Lupti pikirkan agar islamic social banking ini bisa terrealisasi bukan sekedar wacana mohon maaf ini Prof nomor dua menurut Prof. Lupti sebaiknya dari mana sumber utama modal pendirian ISB yang paling ideal misalnya apakah dari wakaf karena potensi wakaf yang besar atau yang lain atau mungkin misalnya dengan cara modal instan kalau kita mau modal instan mengubah basnas menjadi ISB apakah itu memungkinkan mungkin itu dua Maturnun Prof Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Prayoga Langsung dijawab Pak ada dua pertanyaan Baik terima kasih terima kasih Ustadz Yoyo atas Ustadz Prayoga atas pertanyaan yang sangat bagus sekali pertama ini idenya bagus tetapi sepertinya agak utopis alias sulit untuk dilaksanakan di Indonesia memang betul karena yang sharing pertama ini kan kita baru membahas teoretical perspektif jadi semua hal itu harus berasal dari ide kalau kita secara idenya kita tidak tidak beres atau tidak firm rasa-rasanya kedepannya akan lebih sulit nah karena itu kita harus matangkan dulu idenya ini seperti apa maunya framework-nya seperti apa pengukurannya seperti apa terus kemudian langsung masuk ke pertanyaan kedua tadi terus implementasinya seperti apa disitu memang akan terjadi banyak diskusi kalau model yang sedang direkomendasikan beberapa teman dari Malaysia mereka menelitinya begini bagaimana secara pelan-pelan fitur-fitur yang bagus yang dari social banking tadi bisa diadopsi oleh bank syariah yang sekarang ada tanpa harus menunggu dibikin sebuah bank yang sama sekali baru dengan cara demikian maka sisi positifnya bisa diadopsi sambil terus belajar memperbaiki kira-kira kurangnya mana terus diperbaiki pelan-pelan sampai kemudian bisa menyatakan diri sebagai full-fled Islamic social banking nah namun agak-agaknya untuk kalau arahnya yang ini yang akan ditempuh belanja-belanja raca lima udah dipikir banget ke depan arah-arahnya yang lainnya dimut mikro suruh 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 berit 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 Pak Lutfi masih mute Pak Pak Lutfi diaktifkan lagi mikrofonnya Pak Pak Lutfi Halo ya oke Pak oke baik ya jadi salah satu yang approach yang tadi sudah disampaikan adalah mengadopsi praktek social banking itu diinternalisasikan dalam praktek bank syariah yang sekarang ada itu resikonya mungkin tidak terlalu berat karena banknya sudah ada tinggal mengadopsi langkah-langkah apa aja yang kira-kira bagus disitu yang kedua nah ada yang berpendapat gimana kalau itu misalnya diaplikasikan memang memang benar-benar mendirikan sama sekali baru opsinya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Prayoga itu bisa melalui dana wakaf atau melalui yang paling kecil aja misalnya BMT misalnya karena dana BMT itu tidak terlalu besar cuma mungkin beratnya adalah BMT itu meskipun dia memiliki sayap sosial tetapi kredibilitas dia di masyarakat sepertinya cukup bagus karena orang sosialnya BMT nanti urusannya begitu-begitu nah disinilah kiranya mungkin perlu apa ya istilahnya mendesain mana diantara alternatif alternatif-alternatif yang ada ini yang paling sesuai memang ide seperti wakaf bank itu sudah bukan sesuatu yang baru di Malaysia di tempat kita juga sudah dibahas panjang lebar meskipun sampai sekarang implementasinya belum seperti yang kita harapkan namun saya yakin kedepannya rasa-rasanya kalau kita memang sudah confirm bahwa kita memiliki komitmen untuk memperbaiki sosial ini pilihan-pilihan yang ada di meja itu bisa kita ambil apakah dengan yang tadi disebutkan dengan dana wakaf apakah dengan basnas menyisikan dananya sendiri dan sebagainya itu adalah gagasan yang menarik dengan demikian nanti para pengelola islamik sosial banking itu memang benar-benar bisa sepenuh hati mengelola dana untuk dimensi sosial maupun environmental tanpa dibayangi perasaan bahwa nanti kalau bank ini bermasalah dengan finansial bagaimana tapi tetap harus mempertimbangkan sisi sustainability-nya kira-kira itu Pak tapi nanti insyaallah kalau berkenan kita bisa diskusikan lagi di sesi ketiga karena di sesi ketiga saya mencoba melihat lebih detail prospeknya islamik sosial banking di Indonesia itu seperti apa melalui penelitian jadi kalau masih berminat jawaban yang lebih spesifik silahkan nanti gabung pada seri ketiga di UIN salah tiga insyaallah terima kasih Mbak Ngarasumber berikutnya jadi kalau untuk informasi lebih lanjutnya harus ikut semua serinya mungkin ya Pak direkomendasikan Mbak berikut kita masih buka pertanyaan siapa yang ingin bertanya dipersilahkan ya mohon maaf sebelumnya Pak Ngarasumber jadi mohon di stop share screennya Pak jadi kita tidak bisa lihat partisipan yang bertanya mohon di stop share screennya stop share screennya ya oh ya sebentar Ibu Nila ini ada dari Bapak eh Ibu Sahmelia yang ingin tanya di grup chatnya ya ya silahkan Syahmelia pertanyaan dari Syahmelia dari UMB UMB silahkan aja mungkin langsung ada ibunya disini bu Sahmelia ya baik terima kasih kesempatan tanya mohon izin saya tidak menampilkan video terima kasih saya mohon izin bertanya langsung kepada Bapak Lutfi Bapak Lutfi terkait dengan Islamic Social Banking tersebut lalu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana aplikasinya seperti kur syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah oleh salah satu perbankan di Indonesia dan sebelumnya juga ada beberapa bank syariah yang sudah menerapkan kur syariah kaitannya dengan ide yang Bapak sampaikan kaitannya dengan seperti rate yang lebih murah seperti itu Pak selanjutnya juga kaitannya dengan kolateral selanjutnya kaitannya dengan garansi lalu bagaimana dengan aplikasi korporate garansi yang sudah ditelapkan perbankan syariah yang bekerjasama dengan korporate atau lembaga sosial lainnya seperti itu Pak apakah itu sudah termasuk dalam pengaplikasian secara tersirat oleh perbankan syariah di Indonesia selanjutnya lalu yang sedang in sekarang Pak yaitu Bang Waka apakah yang dimaksud oleh Bapak Lufi kaitannya dengan aplikasi islamik social banking adalah seperti Bang Waka terima kasih Bapak Lufi dan juga para Bapak Ibu Panitia atas kesempatan berikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa langsung ditanggapi Bapak Lufi Terima kasih Ibu Syah Amelia dari UMZ saya mulai dari yang paling terakhir apakah islamik social banking itu mirip dengan Bang Waka memang kita ketahui bahwa saat ini UJK sudah meluncurkan namanya Bang Waka Mikro dan sebetulnya badan secara keorganisan Bang Waka Mikro ini idenya sebagaimana yang saya sampaikan tadi sangat mirip dengan islamik social banking nah kita masih perlu melihat kedepannya apakah memang Bang Waka Mikro ini bisa dikembangkan potensinya jauh lebih lebih besar lagi karena jangkauannya kalau kita lihat kalau dari sisi Mikro ini lagi-lagi kita melihat seolah-olah hanya untuk ekonomi kecil jadi di downgrade jadi yang jadi Bang Saria yang besar hanya ngurusin yang potensial customer sementara yang Mikro dia ngurusin yang kecil-kecil nanti kalau ngurusnya yang kecil-kecil dia enggak pernah bisa berkembang dengan cepat dan bagus kayaknya seperti itu pesannya nah sementara kalau saya ambil komparasi dengan social banking tadi meskipun mereka mentarget circle 2, 3, dan 4 tetapi mereka sangat profesional bagaimana enggak profesional dia bisa mendesain kartu ATM degradable saya menyaksikan apakah mohon maaf tanpa mengurangi respek terhadap bang wakam Mikro yang sekarang ada agak-agaknya untuk seperti itu kan perlu teknologi perlu sumber daya yang besar nah ini kayaknya agak berat tapi kita perlu apresiasi namanya bang wakam Mikro ini sudah satu step kemajuan yang luar biasa yang patut diapresiasi yang kedua terkait kolateral atau garansi lagi-lagi ini terkait kolateral garansi adalah persoalan klasik dari perbankan dan kebanyakan bang syariah khususnya ketika bermain untuk kalangan bawah mereka agak kesulitan menjangkau karena masalah ini karena itu dalam present tadi saya mengatakan bahwa masalah kolateral itu kita perlu penting sekali belajar dari pihak lain ada mereka yang bisa menjalankan kenapa kita enggak misalnya itu kiranya kenapa kita mungkin mulai perlu belajar bagaimana seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rial Fahdi bahwa memang ada masalah ketika mau memperbesar kort tetapi kita tidak memiliki sumber sumbernya itu tadi makanya saya sarankan secara teoritis kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh social banking dengan melakukan crowdfunding maupun dengan membuat yang namanya ethical partner tadi kalau itu dimungkinkan terus yang yang pertama terkait kurs syariah jadi secara kita melihat bahwa bank-bank syariah ini sebetulnya dia banyak sekali usaha-usaha supaya dimensi syariahnya tercover mungkin salah satunya termasuk kurs syariah ini pertanyaannya bagaimana supaya rate-nya bisa lebih turun lagi-lagi ini masalah turun ini kan masalah hitung-hitungan untung rugi kalau misalnya banknya merasa bahwa bisnisnya itu visibel mungkin dia bisa turunin persoalannya lagi-lagi kalau resiko bisnisnya besar tentu saja agak sulit untuk bisa menurunkan rate dari kursnya disinilah mungkin diperlukan sekali lagi seandainya bank-bank syariah ini mulai berpikir untuk menggunakan metode yang agak berbeda tadi out of the book tadi mungkin itu bisa banyak bermanfaat dimensinya ketika kita mencoba menggunakannya misalnya untuk untuk menurunkan kurs syariah tadi rate dari kurs syariah tadi bikin kolateral maupun untuk kegiatan-kegiatan lain yang dimensi sosial kemas katanya akan lebih banyak dan lebih bermanfaat kira-kira itu kurang lebihnya mohon mahu terima kasih Bapak selanjutnya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Wawan Sugiyarto dari praktisi ini ya Pak dari Kemenkel silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kesempatannya Ibu Nemanijen ini guru saya ini di Australia ini oh ya reunian berarti ya Pak reunian ini yang terkait dengan salah satu problem secara teoretical yang saya lihat adalah terkait dengan biaya Pak Kiyai Pak Rufin dengan kos ini kalau secara teoretical tadi kan sudah disampaikan juga terkait dengan barangkali kalau untuk menurunkan biaya ini menurunkan biaya ini adalah dengan kombinasi dengan pendanaan bisa dari waka atau dari crowdfunding ini Pak Kiyai kalau hal itu misalkan dipilot projekkan misalkan untuk satu komunitas tertentu dulu misalkan Pak Kiyai supaya ada semacam laborat pilotnya itu kalau secara teoretikal bagaimana Pak Kiyai ke depannya itu barangkali karena kalau saya melihat di konteks sosial masyarakat kita ini kalau sudah ada contoh suksesnya itu lebih mudah untuk memberikan apa ya memberikan semacam faktor pendorong yang lain-lain ikut turun untuk mencoba itu itu yang pertama kemudian yang kedua yang terkait tadi dengan segmentasi tadi tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kiyai bahwa memang salah satu kendala di konsepnya bank wakab mikro adalah terkait dengan segmentasi sebenarnya bukan bank wakab mikro tapi sebenarnya bank wakab ultramikro karena memang dari besaran pembiayaan yang saya relatif sangat kecil apakah Islamic Social Banking ini secara teoretikal artinya secara framework ini lebih baik dari yang kecil dulu atau memang semua outlet itu semua segmen itu dibuka Pak Kiyai kemudian yang ketiga Pak Kiyai terkait dengan ini yang salah satu kelemahan di bank konsepnya bank wakab mikro adalah terkait dengan persentase sekian dari modal modal dari wakab itu ditempatkan di depositinya bank syariah sebagai penjamin sebagai jaminan untuk biaya operasional sehari-hari kalau barangkali secara teoretikal ada opsi lain nggak Pak Kiyai misalkan untuk misalkan apakah ada literatur lain yang bisa kita pakai misalkan beli aset kemudian asetnya disewakan kemudian imbah hasil sewa perbulan ini yang bisa digunakan sebagai pengganti biaya operasional karena salah satu kendala lagi-lagi kalau cukupnya mikro adalah terkait dengan tingkat biaya yang harus ditanggung oleh para nasabah nanti pada ujungnya bankkali itu dulu Pak Kiyai Lutfi terima kasih sukses terima kasih ibu terima kasih Pak langsung ditanggapi Pak Lutfi terima kasih Bapak Wawan beliau ini sebetulnya adalah guru saya di bidang ekonometrik beliau sangat ahli di bidang itu dan beliau penulis yang sangat populer di Republika terkait untuk urusan bank wakaf mikro jadi sangat tepat sekali sebetulnya beliau ini pura-pura bertanya sebetulnya yang ingin disampaikan yang ingin di share kepada kita semua disini adalah suatu yang sangat luar biasa yang tidak saya pikirkan sebelumnya pertama adalah gimana kalau kita bikin pilot project saya rasa ini gagasan yang menarik jadi barangkali ini nanti dulu-duluan UIN Padang atau lembaga yang lain mau bikin project ini kita bisa siapkan kenapa karena ini dimensinya banyak sekali kalau misalnya dengan asumsi kayak Basnas mungkin selama ini mungkin pembiayaan atau pengucuran distribusi zakatnya mungkin hanya untuk sifatnya yang sementara ada itu mungkin tidak saya boleh katakan masih belum variasi belum variatif nah kalau ini project ini dijadikan sebagai sebuah project unggulan dengan asumsi bahwa oh kita coba alokasikan sekian dana kemudian dana itu diterapkan untuk komunitas tertentu yang sudah kita tahu kita pilih nah kita akan lihat gimana nanti prospeknya jadi kalau itu bisa ini akan menjadi laboratorium benar laboratorium mikro tentang embryo dari islamic social banking yang sebenarnya saya setuju ini dilakukan kenapa karena kalau saya melihat tadi sekaligus untuk menjawab pertanyaan kedua kalau kita melihat bank wakam mikro ini sudah sangat terlalu ultra mikro karena pinjemannya sangat kecil sekali boleh jadi hanya keperluan untuk konsumsi dimakan sekali habis bukan untuk capital untuk membiayai bisnis jadi agak sulit untuk mengharapkan itu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa besar bagi lingkungan tapi akan berbeda hanya kalau misalnya dananya dari sudah ada kemudian dipilih sebuah pilot project untuk komunitas tertentu katakanlah ini mohon maaf jadi Pak Dekan Pak Dekan nanti mungkin bisa Pak Ahmad mungkin bisa mendesain misalnya oh Wien Padang ingin sebuah dananya dari sudah ada jadi kalau mendesain misalnya project ini disampaikan ke Basnas misalnya atau konsorsium beberapa perguruan tinggi sebagaimana yang sekarang ada untuk memulai kegiatan ini mungkin akan bagus sekali karena memang ini tidak bisa sekali jadi ini perlu trial and error kita tahu sejarahnya Bang Sariah itu tahun dari 63 tapi sekarang saja kita masih mempunyai masalah dasar artinya ada bongkar pasar yang perlu waktu timeline yang cukup panjang dan perlu napas ini karena apa ketangguhan kita di uji karena memang di lapangan kita dihadapkan pada persoalan yang tidak mudah persoalannya cukup banyak peli nah terakhir yang ketiga tadi disebutkan bahwa dana untuk menggerakkan wakaf mikro itu berasal dari dana semacam dana abadi yang didepositikan di Bank Sariah nah sementara ini kita melihat deposito di Bank Sariah itu memang hasilnya mungkin kalau dibandingkan dengan investasi di bidang yang lain Pak Wan sendiri jauh lebih tahu karena beliau di bidang di KMNQ yang mengurus obligasi tentunya kalau misalnya di compare hasilnya dengan obligasi retail Sariah misalnya bagaimana nah cuma ini masalahnya kan bagaimana pencairan nanti apakah bisa setiap saat ketika bank membutuhkan bisa langsung bisa dicairkan dan sebagainya itu mungkin perlu dipikirkan tetapi memang sementara opsi bahwa itu ditaruh di deposito Sariah mungkin lebih mengutamakan sisi security-nya atau keamanannya kalau masalah imbal-baliknya memang ada tetapi mungkin tidak terlalu sebanyak yang kita harapkan kira-kira itu Pak Kiyawan jadi terima kasih saya sangat surprise dengan usulan pilot project karena mungkin kita harus memulai ide ini dan ide ini sejujurnya kalau misalnya bisa ada pilot project ini akan sangat menarik karena kalau di Malaysia mereka sudah mulai mencoba ide ini diterapkan secara internal tanpa membuat sesuatu yang baru cuma diseleksi ada bank siap enggak misalnya ini diinternalisasikan praktek-prakteknya sedikit demi sedikit dilakukan di bank tersebut nah pada akhirnya kita akan menempuh mana yang lebih efektif apakah cara kita apakah cara mereka nah ini akan waktu nanti yang akan menentukan dan seberapa effort yang kita berikan yang akan menentukan hasilnya kira-kira demikian terima kasih sebelumnya Pak Kiyawan terima kasih Bapak mungkin bagi partisipan yang berminat ikut pilot proyeknya yang bisa ditindaklanjutin mungkin ya Pak iya mungkin bisa ditindaklanjutin tapi ini sudah jadi urusan lembaga ini kalau secara peneliti seperti saya mungkin tidak memungkinkan masih ada waktu bagi yang ingin bertanya silahkan di grup chat masih ada yang ingin bertanya mungkin cukup Ibu Nila cukup ya mungkin cukup sudah banyak sekali pertanyaan dan langsung ditangkapi oleh Bapak Narasumber kita ada beberapa poin penting yang mungkin bisa kita ambil dari diskusi dan riset sharing Bapak M.U.V. Hamidi tadi poin penting yang pertama bahwa praktek Islam Banking pada saat sekarang ini belum dapat memaksimalkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi terutama masyarakat menengah ke bawah kemudian social banking merupakan bank yang mampu memenuhi kedua aspek baik ekonomi maupun non-ekonomi kemudian beliau merekomendasikan adanya opsi untuk mensukseskan peran islamic banking dengan membentuk islamic social banking islamic social banking ini berjalan di bawah kerangka bottom line framework begitu kira-kira untuk mengakhiri acara sharing riset kita pada hari ini kita minta kepada Bapak narasumber kita untuk memberikan closing statement kepada Bapak kami persilakan terima kasih terima kasih sekali lagi kepada seluruh sivitas akademika di UIN Imam Bonjol Padang seluruh peserta diskusi dari beberapa universitas maupun perguruan tinggi yang sudah aktif ikut sharing di sini adalah suatu kehormatan bagi saya menyampaikan sharing session ini dan sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang sangat berharga kedepannya kita masih melihat pembuktian memang apakah ide islamic social banking ini patut untuk dikembangkan karena tadi ada pertanyaan mendasar bahwa kenapa harus bikin islamic social banking tidak cukup dengan islamic banking yang sekarang ada nah memang disitu perlu ada pembuktian bahwa memang bang syariah ini apakah tingkat sosialnya bagus apa belum nah itulah nanti yang akan saya jawab di sesi sharing session kedua yang akan di host oleh STI sebi mudah mudahan kita semua bisa hadir dan memberikan masukan-masukannya sebagaimana yang sudah dilakukan pada sharing session kali ini terakhir saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih saya kepada semua yang hadir dan memberikan masukan kita melihat bahwa satu ide ini mungkin sederhana tetapi kalau kita niatkan bahwa ide ini sosial banking ini kerangkanya saya ambil dari Quran mudah-mudahan itu memang benar-benar yang dimaksudkan Quran karena mungkin karena saya bukan penafsir atau ahli tafsir sehingga mudah-mudahan ketika kita berpijak pada framework yang sudah benar insyaallah di kemudian hari memang itu akan membawa keberkahan membawa kebaikan membawa perbaikan bagi bang syariah yang sangat kita cintai bersama ini untuk lebih berkembang dan lebih memiliki masa depan lebih sustainable dan akhirnya memenuhi harapan ideal sebagai bang yang dicintai masyarakat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan demikian berakhir sudah acara webinar seri satu dalam rangka research sharing dari bapak yang sumber kita MQP Hamidi untuk selanjutnya tidak lupa saya ingatkan kembali seri berikutnya yang akan di host oleh stcb akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 10 agustus jam berapa jam 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 9 kalau tidak salah ya nanti kita sharing post dig di grup grup chat kemudian terima kasih saya ucapkan kepada bapak narasumber kita yang telah berbagi ilmunya kepada kita bersama kemudian terima kasih juga kepada perguruan tinggi yang telah mendukung acara webinar ini ccb fakultas ekonomi bisnis universitas dipenegoro kemudian fakultas ekonomi bisnis islam iaian salah tiga dan juga kepada Griffith University ya pak kemudian program 5000 dokter kemenak RI selanjutnya saya juga berterima kasih kepada partisipan yang sudah bersedia hadir dalam acara kita pada kali ini mohon maaf atas segala kekhilafan kemudian untuk menutup acara ini kita minta closing ceremony oleh Bapak Dekan kita Bapak Haji Ahmad Wira PhD kita persilahkan dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang selamat kita hormati Bapak M.B. Hamidi kemudian Bapak dan Ibu Sipitas Akademi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Winimamudah Padang ada Bu Rozalinda sebagai Wakil Dekan 3 Bu Yenti Afrida dan Bapak Ibu Dosen dan Trisma kepada Bu Mila Martiah yang telah mengatur jalannya webinar ini dengan sangat luar biasa sekali kemudian juga kepada Bapak Dekan Win Tantaha Pak Ki sahabat kita yang selalu berkomunikasi dalam rangka untuk membesarkan UIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Pak Pak Pastor Rahman Azhari ini dari Pontianak Pak Rufi Banjarmasin Pak Banjarmasin Sorry Pak Banjarmasin Pak Rufi Jadi Alhamdulillah saya lihat dari dada juga Pak Wawan yang dari Dependent Keuangan dan mudah-mudahan tentu saya melihat beberapa hal yang sangat menarik Pertama Pak Rufi bahwa ide dalam mengembangkan bank sosial ini selama social banking tentu ini adalah sebuah ide yang memang secara matang kita buat dan kita bikin lalu saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Lufi tadi bagaimana kita membuat pilot project untuk satu pengembangan ini karena saya yakin di tengah-tengah masyarakat juga sudah sebenarnya sudah berkembang hal-hal seperti ini yang dia berbasis komunitas nah tersebut terang kami informasikan juga ada juga beberapa komunitas yang menghimpun dana lalu dia bagikan dan dia bisa memperantas rentenir dan lain sebagainya nah ini kan model-model yang praktek-praktek yang dilakukan salah satunya kami kemungkinan risetnya di daerah sholok dia berhasil menghimpun dana dengan dapat dibagikan dalam bentuk modal tanpa harus ada bunga dan lain sebagainya maka ini adalah satu yang modal yang kita kembangkan nah untuk itu Pak Lufi kita di Sumatera Barat karena memang kita juga adalah sektaris umum masyarakat ekonomis syariah Sumatera Barat sebenarnya memang ingin juga mencari formulasi yang tepat pilot proyek apa yang mau dikembangkan dalam pengembangan ekonomi syariah karena memang pertanyaan-pertanyaan yang sering itu adalah bagaimana fungsi sosial dari lembaga keuangan itu sesuai dengan regulasi yang disampaikan oleh Pak Adindaseh Rial Fadi tadi yang beliau riset di Indonesia maka tentu ini adalah kita sahuti dengan baik jadi apa yang disampaikan Pak Luffy kami siap nanti Pak Luffy kita di Sumatera Barat kerjasama dengan MES karena kalau sudah pilot proyek ini dia sangat terkait dengan penguasa Pak Luffy jadi harus ada kekuasaan yang harus kita pegang sehingga kita baru bisa bikin pilot proyeknya karena dakwah ini kan yang paling kuat dengan kekuasaan Pak Luffy kalau riset kita lalu tidak di pus dengan kekuasaan tentu ini juga sulit untuk kita kembangkan saya yakin tentu di beberapa daerah bisa kita lakukan karena memang tidak perlu besar dulu karena saya yakin kata Pak Luffy yang penting dimulai di mana kita mulai mungkin dari nanti Kuin Jambi yang memulai atau Pak Patur Rahman atau Bapak dan Ibu yang ada di universitas lain yang akan mulai tapi yang jelas Pak Luffy harapan kita tentu webinar ini kita tetap akan mengkomunikasikan teori-teori yang dibangun tadi apakah memang tepat nanti kita kembangkan kita bikin pilot proyek sesuatu yang bisa kita lakukan untuk ide yang sangat luar biasa ini untuk itu kami atas nama Tuan Rumah hari ini Fakultas Ekonomi dan Islam yang dilaksanakan oleh Prodi Manajemen Terbangkan Syariah mengucapkan terima kasih Pak Luffy atas ilmunya dan kita berharap teori-teori landasan teori ini bisa kita kembangkan dan khusus ini saya akan juga komunikasikan untuk itu kami nanti komunikasikan juga dengan pemerintah daerah dalam merangka pilot proyek ini nah kemudian yang kedua tentu karena memang pelaksanaan webinar kita ini dengan segala keterbatasan mungkin ada dalam kegiatan-kegiatan ini yang kurang tepat mudah-mudahan nanti untuk webinar berikutnya kita akan melakukan yang lebih baik dan Alhamdulillah sesi ini saya pikir adalah cukup lancar dan tersertanya tetap bertahan di kegiatan kita ini maka ini menunjukkan bahwa silaturahim virtual ini sudah menjadi biasa bagi kita dan sudah memberikan manfaat yang sangat luar biasa jadi COVID ini memaksa kita juga Pak Tutvi untuk teknologi ini sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Bapak Dekan Uwin Jambi kemudian Bapak dan Ibu serta karena pada hari ini kita dua agenda penatanganan MOU dan sekaligus webinar ini terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Sipitas Akademi Fokus Ekonomi Bisnis Islam yang telah mensukseskan kegiatan kita ini ada Bu Ruzalinda Bu Intia Frida dan Bu Nila Mardiah setara Bapak Ibu para peserta webinar yang sangat luar biasa terima kasih terima kasih banyak maaf akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pelaksanaan webinar ini kami dari Prodi Management Perbankan Syariah telah melakukan empat kali webinar dengan hari ini dan sangat luar biasa hari ini kita bisa menerima sharing ilmu dari Bapak Muhammad Lutfi Hamidi dari Australia langsung terima kasih sekali Bapak Lutfi atas sharing ilmu yang telah diberikan mudah-mudahan hasil risetnya ini bermanfaat dan menjadi jalan menuju riset-riset berikutnya dan mudah-mudahan hasil riset ini juga bisa diaplikasikan dengan lahirnya sebuah bank islamic bank islamic sosial banking di Indonesia sebagai pilot project yang tentunya dari sisi bisnis core bisnisnya dan sosial bisnisnya kedua-duanya bisa berjalan jadi tidak tidak lagi kita menuai kritik bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank profesional sosialnya itu hanya sekedar basa-basi begitu ya seperti kordul hasan tadi dikatakan tapi kordul hasan itu hanya sebatas kewajiban bank saja dan itu hasil penelitian Pak Lutfi hanya sekitar 3% teraplikasi ya jadi sebagai akad pelengkapnya saja di bank syariah mudah-mudahan hasil riset Pak Lutfi ini menjadi jalan bagi kita para akademisi untuk menjadi riset-riset di berikutnya kemudian kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Win Imam Bonjol Padang juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pada hari ini karena banyak sekali peserta dari berbagai Universitas dari Sabang sampai Merauke ini kami data tadi banyak sekali bahkan dari ACT, Peradi, dari praktisi juga dari IIN, UIN, STAI dan Universitas lain bergabung pada sesi ini kami mohon maaf atas segala keterbatasan kami karena memang kami dari Prodi memiliki kapasitas Zoom ini hanya 100 mudah-mudahan di SEBI nanti di STAI SEBI bisa kapasitasnya seribu Pak Lutfi mudah-mudahan kita berharap peserta pada hari ini masih bergabung pada sesi berikutnya masih ada tiga sesi lagi masih ada tiga seri sharing Bapak Lutfi lagi yang minggu depan insya Allah itu diselenggarakan oleh STAI SEBI kemudian FEBI yang salah tiga dan FEB Undip benar-benar kita masih bisa bergabung pada kesempatan berikutnya insya Allah linknya nanti akan dibagi oleh masing-masing pelaksana dan kami akan share juga di grup WA yang sudah dibikin oleh Panitia tanpa bisa kami sebutkan satu persatu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari Sivitas Akademika seluruh perguruan tinggi baik FEB maupun perguruan tinggi lain akademisi, praktisi, mahasiswa, pengacara juga hadir pada hari ini mudah-mudahan selatu rahmi kita bisa berlanjut tidak hanya sampai di webinar kali ini saja mudah-mudahan ini juga menjadi pahala bagi kita semua terutama bagi Bapak Lutfi yang sudah melakukan riset dari luar negeri dan menjadi hasilnya bisa nanti diaplikasikan di tanah air terima kasih juga kami ucapkan pada seluruh Panitia dan kami sampaikan juga kepada seluruh peserta seluruh peserta mendapatkan sertifikat kami buat sertifikatnya itu webinar internasional karena mudah-mudahan kalau bagi mahasiswa internasional itu lebih tinggi ini mohon izin Pak Lutfi karena narusumbernya ada di Australia sebenarnya begitu ya jadi mohon izin karena ada mahasiswa kita juga sebenarnya pada awalnya webinar ini yang seri satu itu kita rancang untuk mahasiswa ternyata antusias dari peserta umum juga lebih tinggi akhirnya kita share ke peserta umum jadi begitu pada awal webinar di Fakultasi Ekonomi dan Bisnis Islam terima kasih sekali kepada Bapak Dekan dan Ibu Bapak Wakil Dekan dan dosen yang telah men-support yang selalu men-support kegiatan webinar ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada sesi-sesi berikutnya baik tanpa memperpanjang lagi mohon maaf atas segala kekurangan kita tutup acara ini terima kasih atas semua perhatian semua peserta bila hitafiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Lutfi terima kasih Bapak Ibu semua peserta Bapak Dekan-Dekan juga hadir pada kesempatan kali ini terima kasih yang tidak tersapa satu persatu Bapak Ibu mohon maaf terima kasih assalamualaikum dari Brisbane insya Allah ketemu lagi di episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Cugto ya Bapak Assalamualaikum semua ya Pak Wira terima kasih his Sheikh bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih